Halo, perkenalkan nama saya Silvia Goretti, saya berasal dari lingkungan Maria Bunda Allah. Saya berpartisipasi dalam nomba tutur kitab suci. Tutur kitab suci yang saya ambil berasal dari Injil Matius 1 ayat 18-25 mengenai kelahiran Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu ketika Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata Maria sedang mengandung anak dari roh kudus. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan ia tidak ingin mencemarkan nama baik Maria. Ia pun bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Lalu ketika Yusuf mempertimbangkan hal itu, datanglah malaikat Tuhan melalui mimpi Yusuf menampakkan diri dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut sebab yang dikandung Maria itu berasal dari roh kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai ia Yesus. Karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh nabi. Karena sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamainya Immanuel yang berarti Allah berserta kita. Lalu ketika Yusuf bangun dari tidurnya, Ia pun melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf dan Maria tidak melakukan hubungan sampai Maria melahirkan dan Yusuf menamainya Yesus. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.